Untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Keempat tersangka ini yakni mantan Kadif Ropampolri, Irjen Verdi Sambo, yang berperan sebagai otak pembunuhan. Baradae menembak Brigadir J atas perintah Irjen Sambo, sementara Bribka RR dan KM berperan membantu menyaksikan pembunuhan Brigadir Joshua. Tiga tersangka Irjen Verdi Sambo, Bribka RR dan KM dijerat pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sementara Baradae dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara terkait motif pembunuhan, Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo mengatakan hal tersebut masih didalami. Motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu Vese. Namun Menko Poluka Mahfud MD menyatakan motif pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Sementara itu nama AKP Rita Sorsa Yuliana menjadi perbincangan warganet usai kasus kematian Brigadir Joshua yang menyeret nama Irjen Verdi Sambo. Mantan kasat lantas Polores Lombok Timur Nusa Tenggara Barat ini disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Verdi Sambo. Namun Rita membantah kabar miring ini, di akun Instagramnya ia buka suara. Saat membalas komentar beberapa pengikutnya, Rita mengaku akan mengklarifikasi isu ini. AKP Rita Yuliana kini bertugas di Polda Metro Jaya, ia merupakan lulusan AKPOL tahun 2013 dan dikenal sebagai polwan berprestasi. Ia juga pernah diterpahoks pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini segera ditepis. Tim Liputan AI News melaporkan. Sebuah pabrik cat di Kabupaten Tanggrang, Banten, Ludes terbakar. Ribuan buru berlucu terasa di depan gedung DPR, tuntut pemerintah cabut Undang-Undang Omnibus Law. Komnas HAM periksa hasil uji balistik di kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan AI News Story. Bersama saya Stephanie Patricia. Dan saya Davi Pratama, pemirsa News Story akan mengulas secara komprehensif motif pembunuhan yang menewaskan Brigadir Joshua bersama sejumlah narasumber. Namun sebelum itu, kami juga memiliki informasi mengenai kebakaran pabrik cat yang terjadi di Tanggrang, Banten. Asap dan kobaran api menjulang membakar pabrik cat di kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggrang, Banten. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Besarnya kobaran api dan banyaknya material mudah terbakar, membuat api sulit dijinakan. Selain kepulan dan kobaran api, suara ledakan dari dalam pabrik juga terdengar di lokasi hingga membuat khawatir petugas yang tengah memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik hingga merambat ke seluruh area bangunan. Tiga mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tanggrang, Banten, Aymar Rani, Ainyus melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komunasa meminta keterangan terkait hasil uji balistik penembakan Brigadir C ketimpu selap for Polri. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Brigadir C tewas karena ditembak dari jarak dekat. Setelah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komunasa memanggil puslah for Polri untuk dimintai keterangan terkait hasil uji balistik dalam kasus pembunuhan Brigadir Juswa Huta Barat alias Brigadir J. Namun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut korban ditembak dari jarak dekat bukan dari baku tembak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang menguatkan Saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Saudara E telah mengajukan Cisi dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara C ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak Sementara itu dua hari setelah kejadian tepatnya pada minggu 10 Juli lalu Karopenas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dan mengatakan Brigadir C tewas setelah paku tembak dengan Barada E Bertanya ada apa namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir C Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir C meninggal dunia Terkait perbedaan keterangan dengan mengenai kematian Brigadir Cusua ini Kapolri telah memeriksa 31 anggota Polri mereka diduga melanggar kode etik Kapolri juga menjelaskan para pelanggar kode etik ini bisa menjadi tersangka jika ada jerat pidana Tim Liputan AI News melaporkan Pemirsa penasehat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah mundur dari jabatannya pengunduran diri ini usai beredar kabar dirinya terlibat menyusun skenario baku tembak di rumah Ferdis Ambo Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan penyidik tengah menyelidiki dukaan rekayasa skenario kronologi awal penembakan Brigadir Cusua termasuk mendalami dugaan keterlibatan mantan staf ahli Kapolri Fahmi Alamsyah jadi pertanyaan pertama tadi kami sedang melakukan pendalaman ini sedang bekerja tentunya apabila kita temukan pasti kita proses Fahmi Alamsyah penasehat ahli Kapolri bidang komunikasi publik mengundurkan diri dari jabatannya pasca Ferdis Ambo ditetapkan sebagai tersangka Fahmi diduga terlibat merencanakan skenario baku tembak dan membuat rilis media dalam kasus tewasnya Brigadir Cusua namun Fahmi membantah hal tersebut tim Liputan AINews melaporkan Sebelum Ferdis Ambo tim khusus Polri bersama pasukan Brimob menggeledah tiga lokasi dan menyita sejumlah barang Lokasi yang digeledah diantaranya rumah pribadi dan rumah dinas Ferdis Ambo serta rumah mertua Ferdis Ambo pasukan Brimob Polri bersenjata mendatangi rumah pribadi Kadif Propam nonaktif Polri Irjen Ferdis Ambo di Jalan Saguling Tiga Duren Tiga Jakarta Selatan Selasa Siang kedatangan pasukan Brimob dalam rangka penggeledahan yang dilakukan tim khusus Polri Penggeledahan sebagai bagian penyidikan kasus kematian Brigadir Josua Usai sembilan jam digeledah petugas meninggalkan lokasi Petugas juga menggeledah rumah dinas Sambo yang menjadi lokasi penembakan yakni di Kompleks Polri Duren Tiga Jakarta Selatan Sejumlah barang disita dalam penggeledahan ini Tak hanya rumah Sambo tim khusus Polri bersama sejumlah personel Brimob juga menggeledah rumah mertua Sambo di Jalan Bangka 11A Mampang Perapatan Jakarta Selatan Selasa Siang Penggeledahan berlangsung lebih dari 4 jam Dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan Lalu bagaimana kondisi terkini rumah Verdi Sambo Pasca di Geledah kita tanyakan langsung kepada Yasmin Atania dan kami juga akan melihat kondisi terkini di Mako Brimob Depok tempat ditahannya Verdi Sambo bersama Rizka Dior kita ke rumah Verdi Sambo terlebih dahulu Yasmin apakah rumah Verdi Sambo masih dijaga ketat oleh pasukan Brimob Selamat sore Stefani David dan juga pemersa saat ini saya tepat berada di depan dari rumah dinas Irjen Paul Verdi Sambo di Duren 3 nomor 58 Jakarta Selatan adapun saat ini situasinya terpantau sepi meski demikian garis polisi masih melintang di depan dari rumah dinas ini namun tidak terlihat adanya penjagaan baik itu dari kepolisian maupun Brimob yang mana berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin saat adanya penggeledahan di tiga rumah milik Verdi Sambo baik itu rumah pribadi di rumah dinas maupun rumah mertua yang mana ini disiagakan puluhan personil dari Brimob dengan seragam dinas lengkap yang disertai dengan laras panjang dan juga ada sebagian titik ini yang mana disiagakan pula ini kendaraan taktis dan untuk saat ini situasinya terpantau sepi tidak terlihat adanya aktivitas apapun dan memang kami masih menunggu apakah atau masih memantau di rumah dinas ini apakah nantinya akan ada penyidik ataupun dari pihak kepolisian yang nanti akan tiba diisi atau seperti apa dan hingga saat ini kami masih terus menunggu dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di Mako Brimob Kelapa Dua Depok sudah ada rekan Rizka di sana silahkan Rizka dengan laporan Anda terima 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 di kawasan Mako Brimob Kelapa Dua Depok Jawa Barat tidak berbeda jauh dengan di kediaman Irjen Verdi Sambo bahwa menurut pematauan kami sejak pagi hari tadi kiranya untuk di kawasan Mako Brimob sendiri juga suasana sepi kami belum melihat adanya tanda-tanda kegiatan atau akan ada pemeriksaan apa yang akan dilakukan di gedung Mako Brimob hingga sore hari ini bahkan menurut pematauan kami sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini kami hanya melihat kiranya penjagaan di sini masih cukup ketat begitu dilakukan oleh satuan yang masih berjaga di depan gerbang utama Mako Brimob Kelapa Dua Depok Jawa Barat dimana kami melihat ini para petugas masih terus dipegang begitu dan juga tak hanya penjagaan yang masih dijaga begitu ketat kiranya kami juga masih melihat di sini ada sejumlah kendaraan taktis dan juga beberapa motor trail yang juga masih ditempatkan di gerbang utama gedung Mako Brimob Depok Kelapa Dua Jawa Barat ini namun menurut informasi terakhir yang dapat kami informasikan kepada Anda Davi Stephanie dan juga pemirsa kiranya menurut informasi terakhir yang kami dapatkan saat ini mantan Kadif Kropak Irjen Ferdisanbo sudah resmi dinyatakan menjadi tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Nofrian Siahiyosua Huta Barat atau Brigadir J dan menurut informasi terakhir yang kami dapatkan juga dari Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Agung Budi bahwa tidak hanya Irjen Ferdisanbo saja yang ditahan di Mako Brimob hingga sore hari ini kiranya ada 11 petinggi polri lainnya yang juga ditempatkan secara khusus di Mako Brimob dan tiga diantaranya ini merupakan perwira tinggi satunya Ferdisanbo dan dua lainnya merupakan Jenderal Bintang Satu Davi Stefani Baik terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari Mako Brimob Kelapa 2 sebelumnya ada Yasmin Atania dari rumah Dinas Ferdisanbo Duren 3 Selamat bertugas kembali rekan-rekan Tanggis istri seiringi pemakaman 4 korban tewas terbakar satu keluarga di Tanah Toraja Sulawesi Selatan AI News sore akan kembali sesaat lagi Terima kasih Terima kasih.